Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan coba buat di subscribe, di nyalain loncengnya, dan juga di like videonya oke, terima kasih Welcome back to the OR channel ya guys ya Jadi pada kesempatan kali ini aku udah sampai sih ya di tempatnya Jadi pada kesempatan kali ini aku bakalan beli hewan kurban gitu ya guys ya Jadi aku bakal coba cek kira-kira hewan kurban yang bagus seperti apa Dan juga ini sebenernya aku udah biasa beli disini ya Tapi tahun lalu sih kebetulan aku malah beli di temen gitu ya Dan tahun ini aku mau beli ke tempat yang biasa aku beli gitu ya guys ya Jadi tempat terbaik King Chong kita langsung lihat segala saja untuk melihat bahan kurban terbaik Yang sekiranya bisa kita kurbankan untuk tahun ini ya guys ya Dan sebelumnya Alhamdulillah banget kita bersyukur banget di tahun ini Walaupun dalam kondisi yang seperti ini kita masih diberikan rezeki ya sama Allah Azza Wajah Untuk berkurban gitu ya guys ya Jadi buat kalian semua juga jangan lupa kalau punya rezeki disisikan untuk berkurban gitu ya guys ya Kita gak boleh pelit lah untuk agama Allah ya guys ya Oke kurang lebih kayak gitu kita langsung let's go aja ke tempatnya Oke let's go Oke guys ya setelah kita sampai disini kita langsung nanya-nanya lah ya guys ya Terkait dengan harga domba yang ada disini ya guys ya Dan ternyata disini tuh cukup banyak ya dombanya ya Dan selain banyak domba disini juga ternyata banyak bocil-bocil gitu ya guys ya Yang pada ngeliatin domba-domba disini Dan untuk range harga dari domba yang ada disini tuh ternyata berkisar diantara 2,3 juta rupiah Sampai dengan di atas 4 juta ada ya guys ya Jadi itu bisa kita sesuaiin aja sama budget kita adanya berapa gitu ya Dan ini juga nih yang putih nih yang kalian lihat ya ini sebenernya cakep sih ya guys ya Cuman kita tuh ngerasa gak cocok gitu loh harganya ya Dan ini juga sebenernya cakep sih ya yang matanya kayak sembab ditonjok gitu ya Cuman ternyata disini tuh udah kebanyakan pada laku gitu ya guys ya Jadi pilihannya tuh dikit banget gitu ya guys ya Kayak yang kalian bisa lihat tuh ya cuman sedikit gitu ya Dan kayak yang kalian bisa lihat juga deh ini nih Yang ada piloks-piloksnya itu tuh semuanya udah pada laku gitu ya guys ya Yang ada di dalam kandang tuh Jadi kita ngerasa kayak kurang puas gitu lah ya guys ya Buat milih gara-gara ya pilihannya tinggal sedikit Kebanyakan udah pada laku Maka dari itu kita nyari di tempat lain gitu ya guys ya Oke guys kita ada di tempat kedua nih ya Kita udah liat-liat nih beberapa hewan kurban yang ada disini Sebenernya ada yang udah naksir banget udah cakep banget ya Seperti yang bisa kalian liat ya Cuman ternyata pada akhir ini dia tidak mau kurang sedikitpun gitu ya guys ya Jadi kalau dia gak mau kurang banget ya Jadi kayak gimana sih gitu ya guys ya Kalau yang keren-keren ini ya Bajan kita belum cukup ya guys ya Mungkin tangan depan kita bisa bilang kayak gini ya guys ya Oke guys kita udah sampai di tempat ketiga Setelah kita cari-cari dari tadi ya guys ya Wanker urban kayak belum ada yang cocok gitu ya guys ya Dan harapannya semoga disini memang yang cocok ya guys ya Nah disini tuh kita masih liat-liat ya guys ya Kita pilih-pilih mana nih sekiranya yang paling mantul gitu kan ya guys ya Oke seperti yang bisa kalian liat ya guys ya Disini tuh ada dua ekor ya guys Ini yang putihnya bersih sama yang sebelah yang agak kotor ya guys Nah kita tuh tertarik gitu ya sama dua ekor ini ya Dan kita lagi coba-coba negosi ya guys ya Apakah bakal jadi domba yang bakal kita jadiin sebagai hewan kurban Atau tidak ya guys ya Kita liat saja nanti oke Keesokan harinya Oke guys balik lagi sama aku ya guys ya Jadi kan video yang sebelumnya itu merupakan kemarin ya Saat kita proses nyaris hewan kurbannya Dan pada kesempatan hari ini Hewan ini udah sampai di rumah aku ya guys ya Dia dalam keadaan saya tenggol aviat juga ya guys ya Tapi ternyata di antrennya tuh gak dikasih rumput juga gitu ya guys ya Jadi otomatis kayaknya kita harus nyariin makanannya sendiri gitu ya guys ya Tapi mungkin nanti ya kita cari Coba cari Tapi disini aku mau coba ngasih tau kepada kalian Dan nunjukin kondisinya ini dalam keadaan yang sehat ya Dan juga ini tuh udah sesuai sama syarat-syarat kurban ya Karena kan kurban tuh kita gak cuma sekedar memotong hewan-hewan yang bisa dipotong Tapi juga hewan-hewannya ini harus memenuhi syarat gitu ya guys ya Jadi disini aku mau coba tunjukin kepada kalian juga Kondisinya seperti apa gitu ya Apakah dia ini memenuhi syarat atau enggak Kayak gitu ya guys ya Ternyata aku pakai cincong let's go Oke out to the key ya guys ya Ini ya sekarang nih ada dua ekor ya guys ya Tapi mungkin kayaknya dia gak akan dikasih nama ya guys Gira-gira dia ini besok dia ini udah mau dipotong gitu ya Jadi kayak kagok banget gitu ya Kalau misalnya kita kasih nama gitu ya guys Nah ini dia lagi duduk ya Dan dia ini belum ada rumputnya ternyata Oh kira tuh dikasih sama rumputnya juga gitu ya Dianterin ternyata enggak gitu ya guys Kita mau coba cek ya Dan by the way Kalau sepenglihatan apa sih Dia dalam keadaan yang sehat olafiat ya Kalian bisa lihat nih Matanya hitam Dan dia masih suka ngunyah-ngunyah ya guys Dan coba kita lihat giginya kali ya Kalau dia mau sih Kalau gak mau yaudah Dia kayaknya gak mau ya guys ya Oke guys kayaknya dia gak mau dilihat ya giginya ya Jadi yaudahlah kita gak usah lihat giginya Kita lihat dari posturnya Kayaknya dia ini ada pada postur yang proporsional ya guys ya Walaupun sebenernya gak gede-gede amat sih Cuman Oke lah ya segini ya Oke banget sih ya Segini harusnya Tuh Dan dia ini memang sepatutnya Dan memang dia udah layak kurban ya Gara-gara kata yang jualnya juga Ini merupakan hewan-hewan yang sudah terbukti sehat ya Katanya gitu Walaupun aku sendiri juga gak tau sih ya Bener atau enggak Tapi kita percaya aja ya Karena kan kita Kalau misalkan jual beli hewan kurban itu Gak cuman sekedar tentang untung rugi ya Tapi juga berkah atau enggak Karena ini merupakan salah satu ibadah gitu ya guys ya Tuh ya guys ya Seperti yang kalian bisa lihat ya Dia dalam keadaan yang sehat dan juga sangat-sangat prima gitu ya guys ya Tinggal kita potong besok ya guys Tapi mungkin kayaknya Proses pemotongannya kita gak akan coba videoin ya Karena aku Ini gak tega juga ya Kalau misalkan mereka dipotong di videoin Seperti yang kalian bisa lihat gitu ya Wajahnya yang sangat-sangat lugu gitu ya guys Kalau kita potong Kita videoin Kayaknya aku gak tega deh Jadi kayaknya mending kita gak usah videoin ya Dan sebelum dikirim Tadi kata orangnya ini udah dimandiin dulu ya Bagus banget sih Walaupun ini masih agak-agak kotor ya Cuman Oke lah Dan ini satu lagi ya guys ya Biar kalian bisa tau juga Ini dia juga sangat-sangat santu ya Hei kamu Ini juga kayaknya aku gak kasih nama ya Gara-gara umurnya terlalu singkat ya Kalau dikasih nama tuh kayak Kurang berkesan Kayak gimana gitu ya Gara-gara kita belum banyak kenangan bersama Eh eh dia malah berdiri sendiri ya Oke nih kalian bisa lihat ya Kalau yang ini sih Bulunya lebih banyak dicukur ya guys ya Soalnya lebih botak sih dibandingin yang ini ya guys Kalau yang ini kan masih agak-agak banyak ya Kalau yang ini Kalau dilihat bulunya masih agak-agak lebih sedikit sih Dan juga sama sih Dia tegap ya Walaupun memang dia sebenarnya bukan lumayan Gede gede amat gitu ya Karena yang penting kita menjalankan kewajiban semampunya kita gitu ya Yang penting hewannya itu Memasuk kepada kriteria yang sudah layak untuk dikurban ya guys ya Nih kalau misalkan kalian mau lihat Dan aku gak tau sih ya Ini tuh gedean mana ya Antara yang ini Dengan yang ini ya guys Tuh Kalau menurut kalian gedean mana guys Kalau menurut aku sih kayaknya gedean yang ini sih ya Dibandingkan yang ini ya Kayaknya kayaknya yang ini sih ya guys ya Dibandingin yang Ini gitu ya guys ya Tuh ya guys Kalau misalkan kita lihat ya Dari sisi yang lain gitu ya Cuman sebenarnya mau dari sisi yang sini Mau yang sini kayak Sama-sama aja gitu ya Gak ada perbedaan ya guys ya Tuh Kalian bisa lihat Dia nih Wah Dia kayaknya lebih besar daripada yang ini Wah Nah guys Kalau misalkan kalian mau lihat sekaligus keduanya ya Kita kasih agak jarak dikit sih Biar dia gak Berantem ya Tapi gak tau sih Dia sebenarnya bakal berantem atau enggak Tapi kata aku sih kayaknya Dia gak akan berantem juga sih ya guys ya Gara-gara dia ini Bersahabat gitu ya guys Harusnya ya guys Gara-gara Usia mereka ini sebentar lagi Jadi buat apa mereka berkelahi gitu ya Gak ada gunanya Lebih baik mereka Makan Dan juga menyiapkan diri Untuk dikurban gitu ya guys ya Nih Dan kasihan di gue sih ya Dia belum ada makanannya Nanti deh Aku bakal coba cari rumput juga ya Buat dia Tapi aku gak tau sih ya Daun-daun ini dia mau makan gak Mungkin kita coba kasih kali ya guys Sedikit ya guys Ini kita coba potek kali ya satu Dia mau makan gak Kita coba Eh Dimakan dong ternyata Oh dimakan guys Kayaknya dia dalam keadaan yang Sangat-sangat lapar ya guys ya Gara-gara makannya kayak gini guys He he Kayaknya dia lapar Tuh 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 dimakan tuh Makannya juga kayak Lahap banget guys Kayaknya dia bener-bener lapar sih ini Wah bener dong Nyampe abis Kita bersisa gitu guys Kayaknya yang itu juga dia kelaparan ya Kita coba kasih Selai daun juga ya Kita kasih selai daun ya guys ya Cuma mungkin daunnya ini agak-agak kotor ya Kita coba Bersihin dulu ya guys ya Aku takut kenapa-napa aja sih Kalo kotor gini Tuh kan agak-agak kotor gitu ya Kita coba bersihin dulu ya Buat daunnya ya guys Sebelum kita kasih kepada mereka Untuk mereka lahap gitu ya guys ya Oke kita coba bersihin Kita bersihin Bersihin Kita coba kasih ya Buat yang ini Apakah dia mau Atau dia tidak mau Gitu ya guys ya Kalo mau gak Makan Mau gak Apakah dia tidak suka ya Kalo yang ini Dia kayak gak mau guys Kalo yang ini guys Kalo yang ini dia mau sih kayaknya Mau gak Wah yang ini mau guys Kok ada yang mau Ada yang enggak ya Kok jadi bingung ya Kalo yang ini Dia mau makan daun Kalo yang itu Dia tidak mau makan daun guys Eh Tapi kok setelah di Kok gak mau juga ya Apakah setelah dicuci Rasanya jadi kurang enak guys Kok malah jadi gak mau ya Eh kok kamu jadi gak mau Tadi lehab banget Udah ya guys Kayaknya dia jadi gak mau guys Dia kayaknya sukanya yang fresh-fresh gitu ya guys ya Dan kita gak perlu lagi mandiin dia Karena dia ini udah dimandiin sebelumnya Dan kurang lebih kayak gitu aja guys Buat video kali ini ya Kita gak akan terlalu lama Karena Ini tujuannya ya Memang kita buat kurban ya Kita buat Menjalankan Ibadah gitu ya guys ya Semoga mereka dapat menjadi One kurban yang baik ya Kedepannya ya Kalau lebih kayak gitu aja ya guys Buat konten perspektifan kali ini Jangan lupa buat di like Comment dan subscribe ya guys ya Sampai jumpa di konten selanjutnya Bye 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 Terima kasih.